Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya di channel Tani Cyber Pada kesempatan kali ini saya akan sharing sedikit tentang Bagaimana mengkonfigurasi NAT atau Network Address Translation Jadi NAT itu digunakan untuk mentranslasikan IP private ke IP public Karena kita tahu IP private itu kan tidak terkoneksi langsung ke internet Sedangkan yang terkoneksi ke internet langsung itu hanya IP public Cuma masalahnya untuk alokasi IP public ini kan terbatas Sehingga tidak mungkin semua komputer yang ingin terkoneksi ke internet itu menggunakan IP public karena IP publicnya terbatas Kalau kita menggunakan IPv4 IP public itu hanya 4 miliar saja Sedangkan kebutuhan untuk koneksi ke internet langsung itu lebih dari 4 miliar Oleh karena itu dibutuhkan sebuah metode Yaitu NAT atau Network Address Translation Sehingga IP public yang kita dapatkan terbatas dari ISP Internet Service Provider Itu nanti bisa digunakan untuk koneksi internet pada jaringan lokal di bawah router Untuk teori-teori NAT bisa dibaca-baca di referensi atau di internet Langsung saja pada kesempatan kali ini saya akan coba untuk membuat Atau mendemonstrasikan Bagaimana mengkonfigurasi NAT menggunakan paket tracer Nah ini adalah topologi yang akan saya buat untuk mensimulasikan konfigurasi NAT Jadi NAT itu ada dua nanti konfigurasinya Ada NAT yang static kemudian ada NAT yang dynamic Dynamic NAT seperti ini Perbedaannya adalah kalau NAT static itu nanti di router ini ada konfigurasi NAT Tapi konfigurasinya itu secara static Artinya setiap komputer satu per satu itu akan di NATkan Kesulitannya mungkin kalau misalkan ada penambahan nanti Penambahan di PC baru misalkan di konfigurasi routernya itu untuk NATnya harus ditambahkan satu per satu Berbeda dengan dynamic Dynamic itu nanti memanfaatkan pool ya Memanfaatkan alokasi IP address secara otomatis Sehingga nanti di bawahnya itu tidak perlu dikonfigurasi satu per satu Langsung semuanya nanti bisa dienakan berdasarkan networknya Oke ini adalah topologi yang akan saya gunakan Jadi nanti ada server ada web server disini Web server ini kita asumsikan ini adalah koneksi atau jaringan internet Yang memiliki IP public yaitu 202.1.1.1 Kemudian disini ada dua jaringan lokal Lokal yang pertama disini yang warna hijau disini memiliki IP networknya 192.1.1.1.1 Sedangkan untuk yang satunya yang berwarna merah ini memiliki IP lokal 172.10.1.1.0 Kemudian untuk routernya sama-sama terhubung ke IP public ya 202.1.1.1.2 Untuk yang warna hijau Untuk yang lokal warna merah itu 202.1.1.3 Nah warna hijau ini nanti akan saya konfigurasi static nut Kemudian yang warna merah itu akan saya konfigurasi dynamic nut Oke dimulai dari PC 0 ya Jadi ini ada IPnya 192.10.1.1.2 Kemudian untuk gatewaynya ini ke router sini 192.168.1.1 Yang ini juga sudah dikasih IP Kita cek IPnya 192.168.1.3 Gatewaynya ke 192.168.1.1 Oke kemudian untuk PC 2nya 172.10.1.4 Sudah ada IPnya Kemudian untuk PC 3 IPnya 172.10.1.3 Gatewaynya 172.10.1 Oke sudah selesai Servernya disini IPnya sudah saya beri ya Sesuai dengan konfigurasi yang kita miliki disini IP addressnya disini Saya kasih IP public 202.1.1.1 Kemudian disini ada web server Servisnya Jadi di service ini nanti Di Indeks HTMLnya Saya edit sedikit ya Hanya ini saja sih Tidak banyak Yang penting ketahuan bahwa kita sudah bisa mengakses halaman web server ini Halaman server Selamat Anda berhasil Oke selesai Simpen Selanjutnya untuk konfigurasi yang ada di router sini Di router ini Kita akan mengkonfigurasi IPnya Sebenarnya IPnya sudah ada ya Kalau kita cek disini Untuk konfigurasi router disini ada dua interface yang FA00 ini yang IP public 202.1.1.1.2 202.1.2 Sedangkan yang untuk subnet masknya 255.255.0 Sudah No shutdown ini Sudah saya on Kemudian untuk fast ethernet 1.0 Ini Ini mengarah pada jaringan lokal IPnya adalah 192.108.1.1 Yang menjadi gateway Untuk komputer yang ada di bawahnya ini Dan ini sudah saya on Kemudian untuk yang router 2 Ini Sudah saya beri IP juga Jadi IPnya ada dua disitu Ada interface yang FA00 yang mengarah ke IP public Sudah saya kasih IP juga 202.1.1.1.3 Ini sudah no shutdown juga Kemudian untuk yang fast ethernet 1.0 ini Mengarah ke jaringan lokal di bawah Dan menjadi gateway untuk komputer yang ada di bawahnya juga IP addressnya adalah 172.10.1.1 Oke sudah selesai Selanjutnya kita akan konfigurasi untuk Static NATnya Di static NAT ini Yang router 0 Kita akan mengkonfigurasi static NATnya Saya exit dulu ya Saya konfigurasi Untuk interface FA00 FA00 IP NAT Untuk interface FA10 FA10 Ini akan dijadikan sebagai Insightnya Untuk koneksi yang ke lokal publiknya IP NAT Insight Selanjutnya Kita akan memberikan NAT static Terhadap atau kepada setiap Jaringan lokal Atau komputer lokal yang ada di bawahnya Contoh misalkan Saya akan memberikan NAT static pada IP PC0 Yaitu 192.98.1.2 Jadi kita tinggal memberikan saja IP NAT Untuk insidenya Sourcenya Kita Static IP Lokalnya Kita ketikan saja disini Static IPnya 192.168.1.2 Kemudian untuk Outsidenya Atau IP publik yang akan digunakan Untuk koneksi ke internet itu Berapa Disini IP publiknya Untuk router ini kan 202.1.1.2 Maka kita bisa nuliskan Outsidenya 202.1.1.1.2 Oke Selesai Sampai disini Untuk konfigurasi NAT Static Untuk PC0 Ini sudah berhasil Kita tinggal mencoba saja PC0 ini Untuk Nge-ping Atau konek ke internet Coba kita cek ya Oke Kita ping dulu Ping 202.1.1.1 Ke internet Atau Kesini ya Oke Sudah berhasil Sudah berhasil Atau Kita juga bisa Coba Untuk Menggunakan Protokol Pot 80 Protokol HTTP Untuk Mengakses Web server Yang ada di internet Dengan menggunakan Ini Alamat IP nya 202.1.1.1 Oke Sudah berhasil ya Alaman web server Selamat berhasil Membuka alaman web Artinya Ini Untuk static NAT Yang 1928.1.2 Ini sudah berhasil Kesini Selanjutnya Kita akan Cek juga Untuk Yang belum di konfigurasi Yaitu 1.3 Ya Kita langsung Cek Untuk Web nya 202.1.1.1.1 Ya Ini Tidak bisa Connect Ke server Kenapa Karena ini Belum diberikan Static NAT Oleh router ini Jadi yang tadi Diberikan itu Hanya ini Nah Untuk memberikan Atau supaya Ini bisa juga Berarti ini harus Dikonfigurasi Static NAT nya Tersendiri Oke Kita tambahkan saja Untuk static NAT nya IP NAT Inside Untuk Sourcenya static 1928.1.3 Karena IP nya itu 3 Kemudian untuk Public nya 202.1.2 Oke Enter Oke Dengan demikian Kita cek lagi Ini sudah berhasil Kita Memberikan Konfigurasi NAT nya Nah ini report nya Kalau static Nanti kalau misalkan Ada penambahan Satu PC lagi Disini harus ditambahkan Ditambahkan dan seterusnya Nah ini kira-kira Cara kerja untuk Static NAT Cukup mudah Nah sekarang Bagaimana untuk Menambahkan Atau Mengkonfigurasi Untuk Dynamic NAT nya Kita memiliki Lokal juga Disini Cuma untuk yang ini Kita akan Konfigurasi Dynamic NAT nya Oke Kita akan Konfigurasi Dynamic NAT nya Langsung saja Kita masuk Command Prom Oke Saya exit dulu Kita akan Konfigurasi Dynamic NAT nya Kita masuk ke Interface 00 dulu Interface FA 00 Kemudian Ini akan dijadikan Sebagai IP NAT Outset nya IP NAT Outset Kita exit Sedangkan untuk Interface List nya Yang FA 01 Kita akan Jadikan IP IP NAT Inside Oke Selesai Selanjutnya Exit dulu Selanjutnya Kita akan Memberikan Access list nya Untuk Access list Permit nya Kita akan Berikan IP IP Lokal nya Adalah 172 Titik 10 Titik 1 Titik 0 Ini 0 0 0 Titik 255 Karena kita Menggunakan Kelas C Enter Kemudian Kita akan Membuat Pool IP Public Yang akan Digunakan Nanti Alokasi IP Public Yang akan Digunakan IP NAT Pool Nama Pool nya Saya kasih Router 1 Saja IP Public 202 1 5 Sampai Dengan 202 1 1 8 Ini Ini adalah Alokasi IP Public Kita Yang akan Digunakan Untuk Mentranslasikan IP Lokal Net Mask 25 Oke Kemudian IP NAT Oke Sorry Untuk IP NAT Insight Sourcenya Kita Masukkan Untuk List 1 Pool Router 1 Oke Selesai Exit Nah Ini adalah Konfigurasi Untuk Yang Dynamic NAT Sekarang Kita Tinggal Cek Saja Ping Saja Dulu Dari Router Ini Apakah Sudah Terkoneksi Sebenarnya Ke Server Ya Ping Ke Server Dari Router Oke Sudah Sukses Berarti Sekarang Kita Tinggal Cek Dari Klien Apakah Bisa Nge-Pink 202.1 Oke Sudah Bisa Nge-Pink Berarti Sudah Berhasil Sukses NAT Dari Sini Ke Atas Kita Tinggal Coba Dulu Untuk Mengakses Web Server 202.1 1.1 Oke Sudah Selesai Jadi Dari PC2 Ini Kita Sudah Berhasil Untuk Koneksi Ke Internet Ke Atas Dengan Cara Dynamic NAT Untuk Yang PC1 Kita Akan Coba Juga Langsung Cek Ke Server Oke Sudah Berhasil Nah Satu Lagi Kita Bisa Melihat Tabel NAT Kita Bisa Melihat Tabel NAT NAT Disini Untuk Melihat Tabel NAT Kita Bisa Cek Dengan Perintah IP Show Show IP Show IP NAT Translation Nah Ini Dia Jadi Disini Sudah Ada Tabel NAT Disini Ada Tabel NAT Untuk Akses Terakhir Ini Kita Menggunakan IP Translation Itu Yaitu IP Outset 202.1.6 Kemudian Untuk IP Insight Atau Local Insight Atau Komputer Lokal Yang Mengakses Keluar Itu IP 172.10.1.4 Kemudian Yang Dituju Ini Adalah 202.1.1.1 80 Jadi Ini Adalah Outset Global Ini Adalah IP Komputer Yang Dituju Pada Port 80 Karena Kita Mengakses Webserver Nya Port 80 Oke Seperti Itu Sama Untuk Yang Routing Static Juga Untuk Melihat Tabel NAT Kita Bisa Menggunakan Print TASO IP NAT Translation Seperti Itu Nah Kira Kira Ini Adalah Konfigurasi NAT Cukup Mudah Tetapi Nanti Untuk Penggunaan Atau Implementasi Pada Router Router Yang Lain Seperti Router Mikrotik Dan Lain Lain Itu Agak Sedikit Berbeda Tetapi Konsepnya Itu Sama Saja Oke Mungkin Itu Saja Yang Bisa Saya Sampaikan Untuk Kesempatan Kali Ini Mudah Mudahan Bermanfaat Dan Memberikan Pencerahan Dan Memberikan Pemahaman Pada Teman Teman Untuk Yang Belajar NAT Atau Belajar Jaringan Terima Kasih Jangan Lupa Like Subscribe Comment Dan Share Saya Hiri Assalamualaikum Wabarokatuh Terima Sampai 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 Sampai